Intro Halo, bertemu lagi dengan aku Novi di channel Showing Cooking Hari ini aku Musya resep bubur ayam gurih khas Aceh Aku menambahkan jago manis di luar resep aslinya Rasanya enak jadi gurih dan manis Tadinya agak ragu apa enak ya bubur pake santan Tapi karena penasaran akhirnya dicoba dan ternyata enak banget Bubur ini menggunakan santan karena itulah rasanya gurih Enak banget dimakan hangat-hangat Tumisan naemi juga mudah hanya menggunakan beberapa bahan Jadi deh Yuk mulai masak Pertama siapkan 250 gram beras putih Cuci bersih dan masukkan ke panci Kali ini saya menggunakan series terbaru dari Debelin Yaitu absolute shallow dengan ukuran 28 cm Yang pas banget untuk memasak bubur Kemudian tambahkan 200 ml santan kental Ini santannya aku habis dari freezer ya Jadi agak berbumpal-bumpal gitu Lalu tambahkan 1500 ml air Dan tambahkan 1 seneg makan garam Aduk rata kembali Nanti kita sama-sama lihat ya Memasak bubur di pan ini apakah lengket atau enggak Kemudian masukkan pipilan jagung dari 1 buah jagung manis Dan aduk rata Pasak bubur jangan dengan api yang terlalu besar ya Agar airnya tidak mudah menyusup Tapi coba di cek berkala aja ya setiap 5 menit Sambil diaduk-aduk sesekali Tutup dan masak sampai menjadi bubur Nah sambil menunggu buburnya jadi Kita haluskan bumbu untuk ayam Aku menggunakan 1 sendok teh ketumbar bubuk Setengah sendok teh jinteng Setengah sendok teh lada 4 siung bawang putih 2 cm jahe Dan 4 buah bawang merah Tambah sedikit air agar bumbunya mudah halus Lalu dengan sedikit minyak Tumis bumbu halus dan beberapa lembar daun jeruk Tumis hingga bumbu halus matang dan wangi Aku menggunakan 250 gram dada ayam yang dipotong dadu Masukkan ke bubuk halus Tambahkan sedikit air jika diperlukan Dan masak hingga ayam matang Kemudian matikan api dan sisikan dahulu Ayam ini nanti akan dimasukkan ke buburnya Dengan tutup pandebelin yang tebal dan transparan ini Jadi bisa lihat makannya yang sedang dimasak Nah ini sudah jadi nih Kekentalannya sudah cukup Pandebelin ini keren banget loh Tidak lengket sama sekali Tidak membuat bubur lengket atau gosong Matangnya juga enak banget Ukurannya juga besar Bisa memasak untuk 4 hingga 5 orang sekali masak Buburnya kental Tidak berair Dan teksturnya juga lembut banget Nah teman-teman yang suka masak dan mau belajar masak Wajib punya nih seris terbaru dari debelin ini ya Supaya lebih enak Aku tambahkan secukupnya kaldu jamur bubuk Biasanya aku pakai totole Kalau misalnya teman-teman gak ada Gak pakai juga gak apa-apa kok Kemudian masukkan tumisan ayam ke dalam bubur Kemudian aduk rata Terakhir tambahkan irisan daun bawang Kalau teman-teman lebih suka pedas Saat memakan bisa ditambahkan sambal ya Nah untuk teman-teman yang mau bertanya tentang cara pemesannya seperti apa Harganya berapa Nanti saya sertakan nama instagramnya di bawah ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini Semoga semua video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Sampai bertemu di video resep selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, share, like, dan subscribe